Dua keluarga di Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta terpaksa bertahun-tahun tinggal di puncak bukit meski bencana longsor dan hewan liar mengancam. Mereka tidak punya biaya untuk membangun rumah di tempat yang lebih aman. Dua keluarga di Padukan Suru, Keluran Kampung, Kapanewan Ngawen, Kapatan Gunung Kidul hanya bisa pasrah tinggal di puncak bukit. Semula terdapat 22 keluarga yang tinggal di atas bukit ini. Namun sejak tahun 2019 silam, mereka memilih untuk membangun tempat tinggal di lokasi yang lebih aman, hingga menyisakan dua keluarga, yakni keluarga Tupan dan keluarga Winarno. Keduanya bukan tak mau pindah, tetapi mereka tidak memiliki cukup biaya untuk membangun rumah di tempat yang lebih aman. Salah satu kepala keluarga yang tinggal di puncak bukit, Tupan menyampaikan berbagai ancaman dikhawatirkan keluarganya. Antara lain, gangguan hewan liar yang setiap harinya mengambil bahan makanan mereka dan ancaman bencana tanah longsor. Tupan dan keluarganya berharap mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah, sehingga mendapatkan tempat tinggal yang lebih aman dan dekat dengan keluarga yang lain.